Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Sekarang Petra di mata kuliah teori bahasa formal dan automata pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai finish state automata FSA kita sebut FSA saja itu adalah bukan sebuah mesin fisik tetapi suatu modal matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output dalam bentuk diskret FSA ini adalah merupakan mesin automata dari bahasa regular seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya suatu FSA itu memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state yang lain jadi ini akan ada input yang bisa bertransisi dari satu state ke state yang lainnya nah secara formal FSA itu dinyatakan oleh 5 tuple apa saja tuple nya ini adalah tuple nya jadi ada key key itu adalah himpunan state himpunan state terus ada himpunan simbol itu dilambangkan dengan sigma seperti yang kita sudah pelajarin sebelumnya himpunan simbol input masukkan itu bisa saja contohnya A, B, C, dan lain sebagainya selanjutnya ada fungsi transisi atau fungsi perpindahannya next itu ada S S itu adalah state awal untuk penyatapan state awal karena terus yang terakhir adalah F F itu adalah himpunan state akhir nah kenapa state awal ini bukan disebut sebagai himpunan karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya state awal itu hanya ada satu nah ini adalah pokok bahasan kita dua jenis FSA yang pertama itu ada deterministic finite automata atau next kita sebut saja sebagai DFA yang kedua itu ada non-deterministic finite automata selanjutnya kita sebut saja sebagai NFA pokok pembahasan kita itu adalah bagaimana caranya kita membedakan dua jenis FSA ini nah disini sudah dijelaskan secara singkat ya pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu ini untuk DFA sedangkan untuk NFA pembacaan sebuah simbol bersifat tak tentu simbol tadi apa simbol tadi adalah inputan nah jadi kalau kita bicara tentang inputan maka kita bisa simpulkan perbedaannya terletak di mana terletak di transisinya jadi transisi dari DFA itu bersifat tertentu sedangkan transisi untuk NFA itu bersifat tak tak tentu baik selanjutnya kita bahas dulu tentang DFA contoh kasusnya nah pada DFA dari suatu state tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima jadi kalau misalkan ya anda perhatikan ini ini ada berapa state ada tiga state satu dua tiga ya jadi ada tiga state disini inputnya itu apa inputnya adalah A dan B nah kalau anda perhatikan setiap state itu pasti mentransisikan nilai A dan B key 0 dia mentransisikan nilai A dan B nya tepat ke satu state berikutnya jadi key 0 mentransisikan A itu ke key 0 B itu ditransisikan ke key 1 makanya dibilang tepat satu state berikutnya terus anda perhatikan lagi di key 1 key 1 itu mentransisikan A dan B itu ke yang pertama A nya ke key 1 yang kedua B nya ke key 2 jadi intinya seperti ini DFA setiap state itu wajib mentransisikan simbol input yang ada paham ya jadi apakah boleh A itu ditransisikan sebanyak 2 kali kalau di DFA itu tidak diizinkan apakah boleh key 0 tidak mentransisikan nilai A kalau di DFA itu tidak diizinkan jadi DFA itu adalah dia setiap simbol input atau simbol masukan itu harus ditransisikan tepat ke satu state berikutnya jadi paham ya sampai disini selanjutnya ini adalah konfigurasi dari 5 tuple tadi jadi disini kita deklarasikan disini ada key ada key 0 key 1 key 2 jadi state nya tadi ada key 0 key 1 dan key 2 selanjutnya simbol input nya adalah A dan B selanjutnya state awalnya adalah key 0 sedangkan final state nya adalah key 2 nah disini adalah untuk mencari fungsi transisinya fungsi transisinya gimana jadi dari key 0 tadi seperti yang kita lihat ini A jadi key 0 mentransisikan nilai A itu ke key 0 key 0 B itu ke key 1 kalau kita perhatikan disini setiap state itu mentransisikan setiap simbol input itu adalah DFA hasil dari fungsi-fungsi transisi tadi kita sajikan dalam bentuk table transisi ini adalah table transisinya jadi key 0 bagaimana cara membacanya key 0 mentransisikan nilai A itu ke key 0 key 0 mentransisikan nilai B itu ke key 1 table transisi ini didapat dari mana didapat dari fungsi transisi fungsi transisi didapat dari mana fungsi transisi ini didapat dari diagram transisi ini ya oke jadi ini adalah penjelasan tentang DFA jadi intinya apa intinya adalah bagaimana kita bisa membedakan oh ini adalah diagram transisi untuk DFA ini adalah diagram transisi untuk NFA nah yang jadi perhatian kita coba diperhatikan pada contoh-contoh sebelumnya itu setiap stage selalu tepat ada satu stage berikutnya untuk setiap simbol input yang ada nanti akan berbeda dengan si NFA pada NFA dari suatu input mungkin saja bisa dihasilkan lebih dari satu stage berikutnya jadi cukup untuk DFA baik untuk pemahaman Anda selanjutnya silakan nanti kerja ke tugas yang ada di e-learning mengenai DFA kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan di e-group atau di forum oke yang kedua kita akan bahas tentang NFA jadi kita perhatikan jadi ini adalah diagram transisi terdiri dari tiga state state awalnya adalah key 0 state akhirnya adalah key 1 yang kita perhatikan adalah state key 0 kenapa kita perhatikan state key 0 Anda lihat state key 0 menginputkan transisi A itu ke key 1 satu lagi state key 0 menginputkan transisi A nya ke key 2 makanya disini dibilang kalau di DFA tadi dia mencarahkan tepat satu state ada satu saja state berikutnya itu disebut sebagai deterministic tapi kalau di non deterministic maka setiap state itu bisa mentransisikan nilai inputnya itu tidak harus tepat satu state berikutnya jadi bisa juga satu state satu inputan itu ke key 1 satu inputan lagi ke state yang lainnya nah untuk di NFA pada kita membuat table transisi hasilnya state perpindahannya itu dianggap sebagai himpunan karena bisa saja akan ada lebih dari satu state berikutnya sampai disini paham ya mengenai NFA nah disini penjelasannya jadi pada NFA itu dari suatu state bisa saya terdapat 0 1 atau lebih busuk keluar atau transisi berlabel simbol input yang sama nah selanjutnya NFA juga sama didefinisikan dengan 5 tuple seperti DFH tadi nah yang jadi perbedaannya itu ada di pada fungsi transisinya dimana untuk setiap pasangan state di NFA kita bisa punya 0 0 itu maksudnya kita tidak mentransisikan nilai input atau lebih pilihan untuk state berikutnya jadi maksudnya setiap eh sorry satu simbol input itu bisa ditransisikan lebih dari satu state berikutnya contoh nah kalau kita perhatikan nih key 0 itu mentransisikan nilai A berapa kali sebanyak 2 kali jadi satu ke key 0 satu lagi ke key 1 ini adalah non-deterministic nah yang perlu diperhatikan yaitu adalah cara penulisan state nya di hasil transisi pada tabel transisi itu kita gunakan buka dan tutup kurung-kurawal karena hasil transisinya merupakan suatu himpunan impunan state sampai disini bisa dipahamin ya oke selanjutnya nanti silahkan anda kerjakan tugas yang ada di learning ya jika ada pertanyaan nanti silahkan diskusikan di group atau di forum baik terima kasih mungkin cukup untuk pertemuan kita mengenai pembahasan finish state automata jadi saya harapkan sampai disini anda sudah bisa membedakan deterministic finite automata dan juga non-deterministic finite automata terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati